Sebanyak satu perwira dan lima pasukan Brigade Golani dilaporkan telah dibunuhi semualah lewat sergapan jarak dekat di Lebanon Selatan. Mengutip Omayadin pada 14 November, serangan itu telah terjadi pada Rabu 13 November 2024 waktu setempat. Lebih tepatnya, jurubicara pasukan Israel pada Rabu malam mengagui terbunuhnya seorang perwira, seorang pemimpin peleton di Batalion ke-51 Brigade Golani bersama dengan lima prajurit lain dari Batalion yang sama selama pertempuran di Lebanon Selatan. Mereka terlibat pertempuran langsung saat mencoba masuk ke sebuah gedung dan justru menghadapi tembakan jarak dekat. Radio Angkatan Darat Israel merilis bahwa kelimanya disergap dan ditembak langsung oleh empat pejuangis mullah dari sebuah terowongan dekat gedung. Persamaan dengan pelepasan tembakan meluncurkan rudal anti-tank ke gedung tersebut. Keenam korban tewas dan satu lainnya yang terluka dikabarkan telah dievakuasi.